Hai hai teman-teman semua, salam jumpa kembali dan terdoakan kalian semua sehat selalu ya. Sebuah kutukan mengerikan dilepas untuk membalas dendam. Kutukan ini akan membuat manusia menjadi sosok makhluk pemangsa. Sekali dilepas, kutukan itu tak akan berhenti sampai seluruh mangsanya tewas. Yuk langsung saja kita saksikan bersama alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Berlatar di Perancis sekitar tahun 1881. Tampak keluarga baron pemilik lahan bernama Seamus dengan Isabel istrinya juga kedua anaknya Edward dan Charlotte. Lalu tampak juga sekelompok kaum Gipsi Romani yang baru saja pindah menempati sebuah lahan yang masih merupakan bagian dari tanah milik Seamus. Begitu Seamus mengetahui hal itu, dia mengumpulkan para tetua desa untuk berdiskusi bagaimana cara mengusir kaum Gipsi itu. Karena semakin hari jumlah mereka semakin banyak. Para tetua sudah mencoba menawari mereka sejumlah uang. Namun mereka menolaknya dan kekeh mengklaim kepemilikan tanah itu. Karena itulah Seamus juga para tetua memutuskan untuk mengusir mereka secara paksa. Esok paginya, sekelompok tentara bayaran dikerahkan ke area lahan yang ditinggali para kaum Gipsi. Tentara bayaran ini dengan brutal membakar perkemahan dan juga menembaki kaum Gipsi tersebut. Anak pemimpin mereka dibunuh dengan sadis dan mayatnya digantung di tengah ladang untuk dijadikan orang-orangan sawah. Sedangkan Romani, pemimpin kaum Gipsi itu dikubur hidup-hidup tepat di bawah tubuh anaknya. Tapi, satu hal yang tidak mereka tahu, sebelum tewas, Romani menggenggam sebuah ukiran gigi bertaring perak dan mengucapkan sebuah mantra kutukan. Beberapa hari sesudahnya, hal aneh mulai terjadi. Charlotte bermimpi melihat orang-orangan sawah yang berbisik menyuruhnya menggali sesuatu dan hal sama juga terjadi pada Edward yang punya kebiasaan tidur sambil berjalan. Hanya saja di mimpinya, sosok Romani yang menyeramkan melayang menghampirinya. Dan ternyata, hampir semua anak di desa itu mengalami mimpi yang sama seperti mereka. Mereka pun lalu menghampiri orang-orangan sawah yang tampak di mimpi mereka, setelah sebelumnya berjanji untuk tidak memberi tahu orang tua masing-masing. Salah satu anak bernama Timmy menggali tanah di bawah orang-orangan sawah dan menemukan ukiran taring perak di dalamnya. Begitu memegang gigi taring itu, Timmy langsung terpengaruh kutukan. Dia memakai gigi taring itu dan menggigit leher Edward. Semua yang ada di situ, termasuk Charlotte, langsung lari ketakutan, meninggalkan Edward berdua saja dengan Timmy. Begitu sampai di rumah, Charlotte yang histeris segera meminta tolong dan seamus berhasil membawa pulang Edward yang terluka parah. Dokter pun dipanggil untuk memeriksa, yang lalu menyimpulkan bahwa Edward kemungkinan telah digigit oleh binatang buas. Malamnya, Charlotte yang kembali bermimpi buruk terbangun dengan kaget. Dia lalu mendengar suara berisik dari kamar Edward dan bergegas memeriksanya. Tapi yang dilihatnya di sana sangat mengerikan sehingga membuat Charlotte berteriak keras membangunkan kedua orang tuanya. Begitu seamus sampai di sana, Edward sudah tidak ada, meninggalkan jendela kamar yang terbuka. Esok paginya, pencarian terhadap Edward pun dilakukan, namun tak memberikan hasil. Timmy yang ikut serta mencari juga tak berkata apa-apa. Kelihatannya, dia tak ingat apapun yang terjadi saat dia menggigit Edward. Yang dia ingat hanyalah dia memegang gigi taling itu dan kemudian terkapar tak sadarkan diri. Tak selang lama, Timmy yang habis bicara dengan Charlotte melihat Edward berdiri di tepian hutan dan bergegas mengejarnya. Tapi sesosok makhluk mendadak menerjangnya. Timmy yang ketakutan pun berlari tanpa arah masuk ke dalam hutan sampai akhirnya tiba di sebuah kabin. Sayangnya makhluk itu berhasil menemukannya. Beberapa hari kemudian, polisi bernama Moliere bersama seorang ahli patologis bernama John McBride datang ke gediaman Semus untuk menyelidiki kasus hilangnya Edward. Tanpa buang waktu, mereka pun menuju ke kabin tempat tewasnya Timmy yang sudah dijaga oleh beberapa orang. Rupanya Timmy sudah ditemukan. Setelah melihat kondisi jenazah Timmy, Moliere dan John menyimpulkan bahwa kemungkinan Timmy diserang oleh Stigala. Setelahnya, Moliere memutuskan kembali, sedangkan John tetap berada di desa itu untuk meneruskan penyelidikan. Seamus lalu menceritakan pada John tentang hari di mana Edward menghilang, yang mana sebelumnya Edward diserang binatang buas saat bermain di hutan bersama teman-temannya. Sedangkan Charlotte yang melihat kejadian itu syok dan tak mau bercerita apapun sampai saat ini. Seamus juga memperlihatkan kondisi kamar Edward, di mana John menemukan bekas darah yang mengering di sudut bawah pintu jendela. Melihat itu, John pun menyarankan agar semua jendela di kediaman Seamus dipalang dengan kayu untuk berjaga-jaga terhadap serangan binatang buas. Malamnya, John bermimpi tentang orang-orangan sawah, gigi bertaling perak, dan juga mayat Romani yang dikubur di bawahnya. John juga melihat istri dan anaknya yang sudah meninggal dibawa pergi oleh orang-orangan sawah tersebut. Dan setelahnya, John yang terbangun pun otomatis tidak bisa tidur lagi, dan memutuskan untuk memeriksa darah kering yang berada di jendela kamar Edward. Yang mana, sel darah tersebut ternyata mampu memakan sel darah manusia. Hal ini tentu saja aneh, seakan-akan darah kering itu bukan darah manusia. Tak lama, John mendengar suara berisik dari arah jendela, yang begitu dilihat kelihatan seperti seekor hewan buas. John segera meminta Seamus menyiapkan senjata dan memeriksa pintu depan, tapi mereka tak menemukan apa-apa. Esok paginya, tampak beberapa pekerja ladang yang sedang bekerja. Meskipun dari awal, mereka sudah ketakutan akibat teror hewan buas yang melanda desa mereka. Dan benar saja, salah satu pekerja bernama Kalum mendadak mendengar suara dari balik pepohonan dan mencoba memeriksanya. Anne-Marie yang takut ditinggal sendiri bergegas mencari Jacob, pria satunya yang berada di ujung ladang. Tapi Jacob ternyata sudah tewas terkapar oleh sesosok makhluk yang penampakannya sulit untuk dijelaskan. Anne-Marie tentu saja ketakutan dan bergegas melarikan diri, tapi tak berhasil, makhluk itu menerkam juga menggigitnya. Untung saja, Kalum muncul dan menyuruhnya segera pergi, sementara dia mencoba menahan makhluk itu. Sesudahnya, beberapa orang termasuk Seamus memeriksa area ladang, namun tak menemukan Kalum juga Jacob. Anne-Marie juga mendadak hilang dari kamarnya, persis seperti Edward, hilang dengan meninggalkan pintu jendela yang terbuka lebar. Melihat itu, John menyarankan agar semua warga desa berkumpul di gereja untuk menjamin keamanan semuanya. Pada saat itu, Anne-Marie yang berada di hutan berteriak-teriak kesakitan karena tubuhnya kelihatannya akan berubah menjadi makhluk mengerikan. Keesokan paginya, Seamus, John, dan juga beberapa warga memutuskan untuk memeriksa hutan, memburu hewan buas yang meneror desa mereka. Sementara wanita, lansia, dan anak-anak diminta berkumpul di gereja untuk memastikan keamanan dan mempermudah pengawasan. Pada saat itu, John yang sedang memasang beberapa perangkap di hutan menemukan orang-orangan sawah yang mirip seperti di mimpinya. Dia juga bertemu dengan salah satu makhluk itu yang mendadak menyerangnya. Untungnya, John berhasil membuatnya terjatuh tepat di lubang perangkap yang baru saja dibuat dan langsung menembaknya. John pun lalu membawa tubuh makhluk itu ke desa untuk diperiksa. Seamus dan juga lainnya tentu saja kaget melihatnya, apalagi makhluk itu tidak seperti manusia dan juga tidak seperti hewan. John lalu mengetopsinya dan yang terlihat di dalam tubuh makhluk itu lebih mengejutkan lagi. Tubuh Anne Mary yang sudah tidak utuh tampak di dalamnya, masih bergerak seperti hidup tapi pastinya sudah bukan Anne Mary lagi. Melihat itu, mereka pun terpaksa menembaknya. Seamus yang sedari tadi terdiam langsung sadar kalau kemungkinan Edward juga sudah menjadi seperti Anne Mary. Dia pun meminta John agar jangan memberitahu istrinya karena khawatir Isabel akan shock. John lalu meminta Seamus berkata jujur apa yang sebenarnya sudah terjadi di tempat itu. Mengapa semua orang di desa bermimpi tentang orang-orangan sawah dan juga gigi bertaring perak? Ada rahasia apa yang disembunyikan Seamus darinya? Tapi Seamus tentu saja tak mau berkata jujur pada John. Keesokannya, Charlotte melepaskan keberangkatan neneknya dengan sedih karena kondisi di desa semakin berbahaya sehingga Seamus mengirim ibunya ke kota. Tak selang lama, John menemui Isabel dan bertanya hal yang sama seperti yang dia tanyakan pada Seamus semalam. Isabel lalu memperlihatkan sebuah foto yang diambil pada saat Seamus mengusir kaum gipsi dari tanah mereka. Melihat foto itu, John memutuskan untuk mencari tahu apa yang terkubur di tanah itu. Juga mengorek informasi dari Charlotte tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Edward. Charlotte pun lalu memberitahukan tentang gigi bertaring perak itu yang disembunyikan Timmy di dalam gereja. John lalu meminta pria bernama Saul untuk mengabarkan pada Moliere agar datang membawa tentara dan juga meminta dicarikan seorang pandai besi. Pada saat yang sama, salah satu pelayan Isabel yang bernama Anais diserang oleh makhluk itu pada saat sedang membereskan jemuran. Untungnya Anais selamat meskipun terluka cukup parah di bagian perutnya. Anais yang ketakutan lalu membersihkan dan membalut lukanya. Berpura-pura tidak ada apapun yang terjadi. Sementara itu, pandai besi yang dicari John melebur perak di gigi taring itu dan merubahnya menjadi butiran peluru. Kelihatannya, John berpikir kalau peluru yang terbuat dari perak itu akan mampu menghabisi si makhluk. Malamnya, Anais yang lukanya semakin parah terlihat tak mampu lagi menahan rasa sakitnya. Sedangkan John saat itu sedang berada di balkon dan tidak sengaja meninggalkan senapannya di pinggiran balkon waktu dia kembali ke dalam. Beberapa saat kemudian, Anais yang berada di kamarnya mulai bertransisi dan mengeluarkan suara-suara berisik. Seamus yang kebetulan mendengar itu segera mengambil senapan dan memeriksa kamar Anais. Awalnya, kamar Anais terlihat kosong, tapi mendadak. Seamus yang kaget tentu saja tak sempat melawan, sehingga dia pun harus pasrah digigit oleh Anais. Sedangkan, lilin yang dipegangnya jatuh dan membakar tirai di kamar itu. Isabel yang mendengar suara ribut-ribut terbangun dan bertemu dengan John yang sedang berada di dapur. Isabel lalu bertanya apakah John melihat Seamus yang dijawab dengan gelengan kepala. Mendadak, mereka mendengar suara geraman dari lantai atas. John pun bergegas memeriksanya. Begitu sampai di atas, asap sudah memenuhi seantero ruangan dan John melihat makhluk yang adalah Anais tergeletak di lantai. Tiba-tiba, Isabel menjerit, membuat John secepat mungkin menyusulnya. Yang ternyata, Isabel baru saja melihat Seamus melesat keluar rumah. John lalu menyuruh Isabel membawa Charlotte keluar rumah yang saat ini sedang terbakar, sedangkan dia akan mencari Seamus. Tanpa buang waktu, Isabel segera mencari Charlotte. Sementara John yang menyusul Seamus ke kandang kuda kaget melihat Seamus yang terluka cukup parah. Seamus bilang kalau dia sudah digigit oleh Anais yang telah berubah menjadi makhluk itu. Seamus yang tahu kalau dirinya sudah tidak bisa diselamatkan, lalu menjatuhkan obornya tepat di atas minyak yang sudah ditumpahkannya. Dan pada saat itu, Isabel bersama Charlotte yang akan keluar rumah mendadak melihat makhluk tersebut. Mereka pun segera bersembunyi di sebuah ruangan dan mencoba untuk tidak mengeluarkan suara. Isabel lalu mengambil senapan milik John yang tertinggal di Balkon sambil mencoba mengendap keluar dan bertemu dengan John yang kembali untuk menjemput mereka. Mereka pun bergegas menuju gereja untuk bergabung bersama warga desa lainnya. Tapi di perjalanan, mereka melihat kereta yang membawa nenek Charlotte tadi siang sudah terbalik dengan si nenek yang sudah tewas tak bernyawa. Mendadak, terdengar suara makhluk itu di dekat mereka. John segera menyuruh Isabel juga Charlotte untuk merunduk dan jangan mengeluarkan suara apapun. Tapi, Charlotte yang histeris apalagi melihat neneknya tewas terus terisak. Sehingga membuat Isabel juga John kesulitan untuk menenangkannya. Untung saja, John menemukan selembar kain besar untuk menutupi mayat nenek Charlotte. Tiba-tiba, si makhluk muncul di depannya. Namun langsung mundur begitu John mengarahkan senapannya. Kelihatannya, prediksi John tepat. Makhluk itu takut dengan peluru perak yang berasal dari gigi tarik itu. Melihat itu, John mengajak mereka untuk segera menuju gereja. Sedangkan si makhluk terus mengikuti mereka dari belakang. Begitu sampai gereja, John menyarankan mereka semua untuk menunggu hingga siang. Baru keluar untuk memburu si makhluk. Apalagi, menurut info dari Saul, Moliere dengan sepasukan tentaranya baru akan tiba di desa mereka besok pagi. Sayangnya, saat malam semakin larut, Isabel mendengar suara Edward memanggilnya dari balik pintu. Naluri keibuan Isabel tentu saja merontah. Dengan cepat, dia mencoba membuka pintu tersebut. Beberapa warga yang terbangun mencoba untuk menghentikannya, Tapi sudah terlambat. Si makhluk menerobos masuk dan langsung melukai beberapa orang. Letusan senapan pun saut-menyaut, Diiringi suara teriakan para warga yang ketakutan. Isabel yang melihat itu langsung menjadi keras, Menghentikan mereka semua. Isabel yang sudah sadar kalau makhluk itu adalah Edward berjalan menghampirinya. John otomatis menembakkan peluru silvernya, Yang juga mengenai Isabel. Sedangkan si makhluk yang sudah terkena peluru perak, Wujudnya berubah kembali menjadi Edward. Ajaibnya, Edward tidak kehilangan kesadarannya. Dia kembali menjadi manusia. Mungkin ini akibat efek peluru perak dari gigi taring, Yang sebagai awal penyebab juga menjadi solusi akhir dari kutukan tersebut. Atau dengan kata lain, Taring perak yang memulai, Taring perak juga yang mengakhiri. Celah! Film pun berakhir dengan Edward yang tidak ingat sama sekali Apa yang telah terjadi, Juga Charlotte yang diangkat sebagai anak oleh John. Dimana Charlotte menganggap John selayaknya ayah sendiri, Dan mendampinginya sampai di peristirahatan terakhirnya. Demikianlah akhir film The Cruise at For Silver ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.